halo halo guys jumpa lagi dengan saya di angkine channel dan ini adalah video lanjutan lagi ya dimana video episode bagian kompresor ya di video pertama kompresor cara bongkarnya ya dan kedua lilitannya dan ini yang ketiga juga lilitan di bagian star guys jadi di bagian lilitan bantu ya oke dan kawatnya ukurannya sama ya dengan yang kemarin kawat lilitan runningnya sama dan untuk arah lilitan juga sama guys jadi disini kita akan masuk ya masuk di bagian ini guys ya isi 202 guys ini disini sudah ada isinya ya lilitan running dan kita akan jadikan satu lagi disini ya kita juga tumpuk untuk lilitan starnya ini bagian kepala guys dan untuk arahnya juga sama dengan yang pertama ya pertama banget itu dulu kita ambil arah lilitan nya seperti jarum jam guys kiri ke kanan ya arah putarannya jadi untuk lilitan pertama ini kita gabungin ya jadi satu untuk bagian lubangnya isi 202 karena sebelumnya lubang ini sudah diisi dengan lilitan running dan sekarang kita timpah lagi ya untuk lilitan starnya usahain ya guys jangan sampai lecet untuk kawat gulungannya guys karena ini ini cukup sulit ya sempit karena ada lilitan pertama dan disini saya menggunakan jarum eh bukan jarum guys menggunakan alat bantu seperti tusuk sate ya lidi lidi tusuk sate guys karena sifatnya keras tapi dia tidak tajam jadi tidak membuat rusak ya untuk lamelnya Oke ini adalah alat bantunya yang kemarin saya sebutin ya guys Oke ini udah masuk ya jangan jangan lupa untuk diberi langsung apa ini namanya mikanya guys agar tidak berhamburan keluar lagi karena cukup sulit untuk memasukkannya nanti kalau keluar lagi ini kan kita jadi repot ya guys Oke lanjut saja untuk videonya guys selamat menikmati terlihat sangat sulit ya guys tapi memang ini sulit ya karena untuk lubangnya sudah ada isinya sebelumnya seperti yang saya katakan tadi untuk masukin mikanya aja udah sempit guys karena untuk lilitan dinamo yang bagus itu jangan terlalu longgar ya untuk sisa lubang krennya agar kita maksimal ya untuk si krennya dimanfaatkan untuk menahan panasnya jadi kalau isinya terlalu longgar atau sisa lubangnya terlalu longgar itu akan lebih panas guys untuk si kawatnya jadi untuk kawat semakin banyak dia akan semakin dingin ya untuk suhunya yang di yang dihasilkan tapi jangan kebanyakan juga guys karena nanti sempit yang nggak muat lubangnya nanti nggak muat kalau kebanyakan juga jadi intinya untuk lubang kren kita isi sebisa mungkin ya untuk penuh agar suhu yang dihasilkan lebih dingin guys seperti itu ya oke selamat menikmati 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 oke jadi disini saya tusukkan ya beberapa ini tusuk sate di lubangnya guys agar tujuannya untuk membantu pemadatan kawatnya ya agar kawatnya padat dan lebih Medicaid ya nanti guys karena isi kawatnya dipadatkan Oke jadi itu adalah fungsi darinya si tusuk satenya selamat menikmati 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 selamat menikmati